Kalah setumpat di leg pertama saat bertandang ke markas Barcelona, Ayas Roma secara mengejutkan membalikkan keadaan di Stadio Olimpico. Menjamu Barcelona, Serigala Ibu Kota usung target enang dengan sisi 3 gol untuk melangkah kebebak selanjutnya. Gol Edin Zeko di menit ke-6 dekatkan mimpi anak asul Eusebio di Francisco. Pusego Zeko tuan rumah lebih gencar melancarkan serangan, namun Pique dan kawan-kawan masih mampu memendung serangan Serigala Ibu Kota. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Di pepat kedua, Roma berhasil gandakan pendudukan lewat titik putih di menit ke-58. Dan ilgi Rossi yang jadi Algojo berhasil takulukan Mark Andres Terstegen. Konstantinos Manolas cetak gol ketiga Roma pada menit ke-82 usai ceploskan tendangan sudut Cengiz Under. Skor 3-0 bertahan hingga akhir laga dan Aestroma berhak melangkah ke semifinal.